Pemirsa, apakah Anda sudah memiliki hak suara? Kalau sudah, pernahkah Anda mencoba mengecek nama Anda dalam data pemilih? Nah, ikuti langkah berikut agar Anda tidak kehilangan hak suara nanti. Di tengah kisru, masalah tertundannya penetapan DPT. Saya jadi penasaran nih, apakah nama saya sudah masuk atau belum ya sebagai daftar pemilih? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, buat yang mau mengecek keberadaannya dalam data pemilih, langsung saja klik kpu.co.id. Nanti tinggal pilih menu DPS Pemilih 2014. Tinggal masukkan nama dan alamat sesuai KTP. Ada pilihan daerah, kecamatan, dan kelurahannya. Nah, setelah itu akan muncul nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lokasi tempat pemungutan suara. Nah, ternyata saya belum terdaftar nih. Dan bagi Anda yang bernasib sama seperti saya, harus proaktif. Apalagi KPU juga akan segera menetapkan hasil DPT. Nah, caranya gampang sekali, tinggal datang ke PPS atau Panitia Pemungutan Suara atau ke Kelurahan atau RW dengan membawa identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga dan daftarkan diri. Secara akses untuk mengecek keberadaan nama kita di DPT memang cukup mudah. Karena itu sudah seharusnya kita berinisiatif untuk mengecek data kita. Dan ini adalah bentuk kepedulan kita sebagai warga negara.